Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuhuuu Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karena market lagi Biris Wey, gila, mantap banget ya Walaupun warnanya hijau, tapi masih berasa biris banget ya Apalagi yang entry-nya pake uang pinjol Karena memang style-nya begitu ya Karena harus sangkut dulu memang ya Karena kalau nggak sakut itu nggak grey gitu Semakin dalam aja sangkut saya di Siba Inu, Dogecoin, kemudian coin Metaverse, Sandbox, Decentraline Wah, dalam-dalam banget nih Walaupun warnanya hijau, tapi ya nggak berarti apa-apa ya Yes, sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua Kami akan memberikan giveaway sebesar Satu buah laptop Enam buah handphone Android Token Siba Inu dan token Radio Caca Di spesial 100 ribu subscriber Untuk 25 orang pemenang Jadi, masih banyak banget nih Kesempatan kalian untuk mendapatkan giveaway dari kami Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya? Bang, gampang banget Kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga Menyikinkan loncengnya Dan bergabung di grup Arjano Crypto Nah, disini sudah saya pin ya Bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut Oke, seperti biasa Hari ini saya akan membahas tentang token Atau perkembangan cryptocurrency ke depannya Nah, ini datang dari negara India Lagi-lagi India ya Nggak berhenti-berhenti ya Selama hampir satu bulan lebih ini Kemarin sempat ingin ada RUU Tentang perkembangan cryptocurrency Katanya pengen ditutup Kemudian termasuk platformnya Kemudian exchange crypto Dan bahkan meaning juga bakal ditutup Nah, ini juga ada informasi baru lagi nih Dari India nih Direktorat General Intelligence GST Atau DGGI India dilaporkan mengerbek Bursa matawang crypto utama Pada hari Sabtu kemarin Kantor mereka digelidah Dan penghidangan pajak barang Dan jasa GST Besar-besaran telah terdeteksi oleh DGN PPN Jadi ada beberapa yang disita nih Termasuk ya sekitar setengah lusin Kantor pendilaian cryptocurrency Kriptokuransi telah digelidah Dan penghidangan pajak barang Dan jasa GST Besar-besar telah terdeteksi oleh DGGI Nah, jadi ada pajak sebesar 9,4 juta USD Yang telah digelapkan Jadi dia melayang pajak Sampai dengan 9,4 juta dolar Wow, banyak banget ya Ini kalau dibeliin gorengan Bisa satu gunung kayaknya Selain ada bad news Atau food juga Ini ada informasi bagus juga nih Tentang cryptocurrency ini Bintang Shark Tank Kevin O'Leary Alis Minister Wonderful Telah membagikan strategi Investasi cryptocurrency Dan coin mana yang dia miliki Jadi dia mempublikiskan disini ya Dia ini mempunyai coin apa-coin apa saja Kemudian dia juga membalas Tentang gelemung pasar crypto Dalam diversifikasi dan regulasi Dan mengapa Menurutnya token non-fungible Atau NFT itu Akan lebih besar daripada Bitcoin Wow Memang benar sih NFT ini Perkembangannya luar biasa banget ya Karena NFT itu Pasarnya nggak karuan Artinya begini Harganya itu nggak berpatokan Itu antara Pembuat atau penjualnya itu Itu hanya sepakatan Misalkan NFT ada harga Ada satu NFT sampai dengan 55 Ethereum Bahkan ada harga sampai dengan 2 Bitcoin Kan nggak masuk akal sih NFT cuma gambar yang Menurut kita Mungkin kalau kita nggak tahu seni ya Sama kayak saya ya Mungkin kayak biasa aja gitu ya Gambarnya Tapi disitu berharga Dan bahkan Gila harganya bisa miliar rupiah ya Jadi si Kepen ini Dia memiliki beberapa 4 koin Ada 5 adalah Hydra Kemudian ada Voligon Bitcoin Ethereum Solana Dan beberapa Koin lainnya Yang nggak bisa saya sebutkan Dia bilang Artinya Perkembangan Cryptocurrency ini Nggak bisa dibendung Walaupun Atau meskipun Di beberapa negara Di bagian Itu ada yang menghapus Atau menutup Tentang penambangan Baik dari Platform exchange crypto Kemudian Mampu dari Miningnya juga Jadi semua ditutup Tapi itu nggak berarti Kan ada beberapa negara Termasuk negara maju Negara berkembang Itu udah nggak bisa Dibendung lagi Perkembangan dari Cryptocurrency-nya Nah Ini datang dari Koin favorit saya ini Baby Dogecoin Baby Dogecoin ini Saya masuknya entry Ketika Kenapa mau di grup Saya sendiri Saya beli sekitar Di atas Pas lagi Artinya terbaru ya Ketika dia Kalau nggak salah Itu bulan Juli Atau Agustus Saya lupa itu ya Pokoknya Lagi puncak banget ya Karena saya lihat Waktu saya beli Dikit banget Akhirnya kok naik tinggi banget ya Eh tahunnya Pas jam 2 malam Itu heboh banget kan Di grup ya Di grup Arjano Crypto Akhirnya apa yang saya lihat Wow Tinggi banget Apakah sepertinya Bakal naik lagi Bikin saya besoknya Eh taunya apa Besok paginya itu Langsung turun Gila Memang biasa banget ya Ketika Orang Indonesia itu Memang nggak bisa kena pomo Jadi kalau misalkan ya Ketika market itu Lagi merah Itu dibiarin aja Ah nantilah Takut turun lagi Ah Eh gila Itu udah naik Bahkan sampai Berapa puluh persen Bahkan sampai ratus persen Itu baru cepat-cepat Mereka melakukan pembelian Kan aneh sih Terus kapan kayaknya Kalau begitu terus ya Hahaha Nah Jadi Baby Dogecoin ini Baru-baru saja nih Baru berapa menit lain lalu Mereka telah melakukan Pembakaran Di spesial ulang tahun Yang ketujuh bulan Gila Setiap bulannya Mereka selalu melakukan Pembakaran loh Dan ini Per hari ini Mereka telah melakukan Pembakaran sebesar 11,5 juta US dollar Atau setara dengan 5 quadrion token Baby Dogecoin Wow Gila Mantap banget ya Kayaknya bakal hype banget ini ya Di tahun 2022 Di Baby Dogecoin ya Apalagi banyak banget nih Rumor di Para army ya Mereka ini bakal terdaftar Di platform Exchange nomor 1 dunia Nah Kalian inget gak Waktu pernyataan si Chang Peng Jau Dia bilang begini Dia itu bakal menerima Token Atau coin Ketika Komunitasnya itu Sudah banyak banget Dan ini Bisa salah satu kode Ketika Baby Dogecoin ini Bakal terima di bank Kenapa? Karena Enggak sampai Tujuh bulan Tujuh bulan per hari ini Mereka itu Sudah genap Lebih dari Satu juta token Holdernya Maksud saya Kalau tokennya Supplynya banyak ya Holdernya sampai Lebih dari Satu juta holder Bayangin Dan bahkan Ada kode lagi nih Apa yang harus kita Daftar di tahun ini Nah Sepertinya Mungkin Bulan Januari Februari Maret April Mei Bakal terjadi Pemompaan besar Buat Baby Dogecoin ini Bahkan beberapa hari ini Ketika Baby Dogecoin naik Sampai dengan berapa persen ya Ada sekitar 2 hari Atau 1 hari kemarin lalu Itu selalu trending Di beberapa twitter Di beberapa negara ya Termasuk ada di Inggris Kemudian ada di Slovakania Kemudian ada di Thailand Dan banyak lagi Termasuk di kemarin Di Indonesia saja Pernah trending di Twitternya Indonesia Lihat nih ya Baby Doge Wow Kemudian ada tanda lagi nih Dari Robin Hoodnya Jadi disini ada temukan Para army ya Pengguna Robin Hood melaporkan bahwa Hadiah kripto muncul saat Anda Mengetik kata Baby Dogecoin Di dalam platform Apakah daftar Robin Hood Nah disini kalau kalian lihat ya Kalian ketik di Baby Dogecoin Di aplikasi Atau di platform Robin Hood Nah disini ada bacanya Crypto Gift Atau hadiah kripto Nah apakah Ini tanda sepertinya Bakal terdaftar Di aplikasi Robin Hood Dalam waktu dekat ini Nah kita tunggu aja Bahkan kalau kita lihat Aplikasi Coinbase aja Salah satu Raksasa platform kripto Di Amerika Serikat Ini telah memberitakan Dari Baby Dogecoin nih Bagaimana cara Membeli Baby Dogecoin Di Coinbase Nah disini Kalau kalian lihat Ada grafiknya Secara live ya Per hari ini Lagi naik Lebih dari 4% Dan harganya Saat ini Kalau kita Menuju 1 rupiah Itu sekitar 4 kill 0 lagi Yang bakal Dia lakukan Menuju 1 rupiah Apakah Di tahun ini Bakal kill 0 lagi Minimal 3 aja ya 3 lah Nggak usah sampai 4 lah Jangan sampai 0,1 lah ya Semisal misalkan 3 saja Kill 0 Wah mantap banget nih Udah masuk dalam Ribuan persen nih Karena bisa 3 nolnya Dikurangkan ya Dari persennya Kemudian Ada kode lagi nih Dari platform BitGate Global nih Kalau bisa Haruskah BitGate daftar Baby Dogecoin Nah Tanah-tanah ngaceng ini Kayaknya menuju Baby Dogecoin ini Besar banget Di tahun 2022 ini Bahkan La Token saja Baru saja menerima nih Kemana aja Kemarin La Tokennya Harusnya Dari kemarin-kemarin Ketika lagi Hypenya banget Baby Dogecoinnya Jadi saat ini Baby Dogecoin ini Sudah terdaftar Di La Token Yes Ini sebenarnya Kasusnya sama seperti Si Baindo lah Baby Dogecoin ini ya Ini ada Ada kesalahpahaman lagi Antara Koin Market Cap Dengan token Termasuk Si Baindo Dan Baby Dogecoin Ini Sudah 6 bulan lebih Tanpa bantuan dari Tim Koin Market Cap Dibilang ya Untuk memperifikasi Pasokan kami Tampaknya ada Konflik kepentingan Dengan tim CMC Atau Koin Market Cap Karena banyak Proyek dan pertukaran Seperti Crypto.com Menghadapi masalah Sentralisasi yang serupa Nah jadi Ada beberapa penghambat Ketika Baby Dogecoin ini Bakal terdaftar Di beberapa papom Nah katanya disini Ya mungkin masalah Pasokannya ya Disini ya Yang jadi penggandalan mereka Ini sebenarnya pasokannya ya Ayolah tingkatkan Koin Market Cap Biar gak jadi Permasalahan baru lagi Kedemudian harinya Nah Kalau kita lagi Di Koin Market Cap Saat ini Peringkatnya ada 2848 Sebenarnya udah banyak Komunitasnya Tapi di Koin Market Cap Kenapa gak diperbalik terus Peringkatnya ya Padahal dalam waktu 24 jam aja Kalian bisa lihat ya Volume pendagangnya itu Lebih dari 150 miliar lebih Gila kan banyak banget Volume pendagang 24 jam Bayangin Lebih dari 150 miliar rupiah Perputaran Dari Baby Dogecoin Selama waktu 24 jam Dan bahkan hari ini Kayaknya lagi hype banget nih Naik sampai dengan 22,52% Dan Kalau kita lihat Holdernya Sudah mencapai Lebih dari 1.095.267 Holders Wow Mantap banget ya Ini hampir Mendekati Siba Inu Siba Inu 1.100 Berapa ya Kemarin saya 107.000 Kalau gak salah Hari ini Baby Dogecoin Sampai dengan 1.095.267 Holders Wow Mantap banget nih Yes Mungkin itu aja yang dapat Sampaikan pada kalian semua Ingat 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 Semua adalah Disclaimer on Dan Dior Kenapa? Karena mendali keuangan Adalah diri kalian sendiri Selalu gunakan Uang aman Dan santai Jadi Apabila market Dalam keadaan Bioris Bullies Dan bagaimanapun Kalian tuh Tetap tenang Dan santui Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa